Ilmu Ulat Sutra Jilid 3 Tutup Mulut Bentak Cishyong Tojin Aku hanya berpikir demi kebaikan Butong Pai, tidak tampak senyuman lagi yang menghiasi bibir Cishyong Tojin. Aku hanya mengerti satu hal, katanya sinis. Apa itu tanya Wan Fe yang kebingungan? Apapun yang akan terjadi pada Butong Pai, tidak perlu kau khawatirkan, Cishyong Tojin mengucapkannya sepatah demi sepatah. Kau hanya seorang bawahan di Butong Pai, Wan Fe yang terpana mendengar ucapan itu. Tampangnya sungguh mengenaskan. Dia seakan baru ditonjok perutnya oleh Cishyong Tojin. Dia sama sekali tidak menduga orang tua itu bisa mengucapkan kata-kata yang menyakiti hatinya. Namun mau tidak mau dia harus mengakui bahwa apa yang dikatakan oleh Cishyong Tojin memang beralasan. Di sini tidak ada urusanmu lagi kata Cishyong Tojin masih dengan nada sinis seperti tadi. Keluar Wan Fe yang merasa dadanya hampir meledak. Dia mendengus dan menghambur keluar dari tempat itu. Namun baru saja dia berlari beberapa langkah, dia merasa tindakannya itu kurang sopan. Oleh karena itu dia kembali lagi dan menjura di depan pintu. Suhu, Te Chu mengundurkan diri, katanya. Setelah itu dia melanjutkan langkahnya dengan perlahan. Cishyong Tojin memandangi bayangan punggung Wan Fe yang semakin menjauh. Di ujung bibirnya terhias senyuman. Senyuman getir. Kemudian dia kembali lagi termenung seperti sebelumnya malam sudah larut. Wan Fe yang membolak balik tubuhnya di atas tempat tidur. Pikirannya melayang-layang. Dia tidak bisa tidur sama sekali. Namun matanya tetap terpejam. Setiap kali dia membuka matanya, bayangan para Suheng yang sedang mengolok-oloknya segera bermunculan. Ia seakan mendengar kembali sindiran-sindiran mereka yang menyakitkan. Tanpa sadar dia menutup kepala dengan sepasang tangannya. Tubuhnya mengkeret seperti orang yang kedinginan. Kamarnya sangat kecil. Dan tempat tidurnya yang terbuat dari papan tentu tidak enak dan membuatnya semakin sulit pulas dalam mimpi. Sebetulnya Wan Fe yang sudah terbiasa dengan keadaan seperti itu. Namun apa yang dialaminya hari ini memang terlalu banyak. Hinaan yang diterimanya juga tidak kurang banyak. Kamar itu tidak mempunyai penerangan. Sinar rembulan yang menyorot dari celah-celah jendela terasa sedingin air es angin bertiup semilir. Membawa suara kentungan dari kejauhan. Dua kali kentungan kedua kata Wan Fe yang dalam hatinya. Dia seperti seekor kelinci yang kena panah. Tiba-tiba dia meloncat dari atas tempat tidur. Begitu tubuhnya membalik dia langsung meloncat dengan sigap. Hanya dalam waktu beberapa detik dia sudah memakai sepatunya. Kemudian sekali lagi dia berkelebat, bayangan tubuhnya sudah berada di luar kamar. Tiba-tiba saja gerakannya menjadi lincah. Di luar jendela tidak ada orang. Sepanjang koridor sepi menjekam. Pada saat seperti ini, kebanyakan orang sedang pulas dalam mimpi. Dengan seksama Wan Fe yang melirik ke kiri dan kanan. Dia berkelebat secepat kilat. Sebentar saja dia sudah sampai di pintu depan. Perlahan didorongnya pintu tersebut. Setelah yakin tidak ada orang di sekitar tempat itu, dia segera menyelingap keluar dan menutup kembali pintu tersebut. Kemudian Wan Fe yang melintasi taman dan menuju bagian belakang gunung. Kamarnya memang terpencil. Tidak ada kamar lain di sekitar itu. Di bagian ujung taman terdapat hutan pohon siong. Setelah melalui hutan kecil itu, sampailah dia di bukit yang tidak pernah diinjak murid butong lainnya. Di sana tidak ada jalan setapak. Bagi Wan Fe yang hal itu sama sekali tidak menjadi masalah. Dia berjalan di atas batu-batu karang yang berilalang. Langkah kakinya demikian ringan dan cepat. Akhirnya dia sampai pada sebuah padang rumput yang tidak terurus. Wan Fe yang menarik napas dalam-dalam. Tubuhnya mencelak dan meluncur secepat anak panah. Kedua kakinya seakan tidak berpijak pada tanah. Gerakan tubuhnya seperti melayang di atas padang rumput tersebut. Dalam generasi muda butong pai, dapat dikatakan Yohang mempunyai ginkang paling tinggi. Tapi seandainya dia ada di sana saat itu, tentu dia akan terkejut setengah mati. Dia pasti terpaksa harus mengakui bahwa dalam generasi muda, yang menguasai ginkang paling tinggi bukanlah dirinya, namun Wan Fe yang dari mana Wan Fe yang mempelajari ginkang setinggi ini. Angin bertiup semakin kencang. Wan Fe yang seakan mempunyai sayap di tubuhnya. Gerakannya seperti terbang saja. Setelah melintasi padang tersebut, dia sampai pada jalanan gunung yang terpencil. Langkahnya tidak berhenti. Dia terus berlari melewati sebuah hutan lagi. Akhirnya dia menghentikan gerakannya di sebuah tanah kosong. Tanah kosong itu cukup luas. Ada tiga batang pohon di bagian utara. Juga terdapat beberapa buah balok kayu yang berserakan. Kalau dibilang terpencil, tempat itu memang cukup terpencil dan seakan mengandung misteri yang dalam. Wan Fe yang menghentikan langkah kakinya di tempat itu. Kemudian dia bersiul panjang. Kakinya tiba-tiba menutul. Dia melayang ke atas sebatang pohon dan berpegangan pada sebuah ranting. Kemudian dia berjungkir balik tiga kali di udara dan turun kembali ke tanah persis di tengah tanah kosong tersebut. Kepalan tangannya dia songkan ke depan. Kakinya yang sebelah kiri terangkat. Kemudian dengan gaya seekor bangau dia berputaran. Gerakan tubuhnya sama sekali tidak kikuk. Bahkan mengejutkan. Apabila dikatakan dia sama sekali tidak mengerti ilmu silat, maka yang dimaksudkan tentuan Fe yang yang setiap hari menerima hinaan dari para suhengnya. Siapa yang akan percaya kalau Wan Fe yang yang sekarang merupakan orang yang sama rembulan tepat di tengah angkasa. Di bawah sinar rembulan yang mencekam, kepalan tangan Wan Fe yang seakan berubah menjadi ribuan. Suara angin menderuderu. Lengan bajunya berkibaran. Dia berlatih dengan pikiran terpusat penuh. Ketika gerakannya terhenti, seluruh tubuhnya sudah basah kuyuk oleh keringat. Segala penderitaan, rasa sedih dan kecewa seperti menguap bersama keringatnya yang mengucur deras. Akhirnya dia duduk di atas tanah. Dengan sekuat tenaga dia menarik napas dan mengembuskannya. Deru napasnya begitu keras dan memancar sampai kejauhan serta menyusup di telinga seseorang. Orang itu bertubuh tinggi kurus. Pakainya hitam pekat. Kepalanya juga ditutupi sehelai kain hitam. Hanya sepasang matanya yang kelihatan. Sekarang matu itu sedang memperhatikan Wan Fe yang, dia juga melangkahkan kakinya menuju tempat di mana anak muda itu berada. Tiba-tiba tubuhnya bergerak, sama sekali tidak menerbitkan suara. Manusia yang mengenakan pakaian hitam itu seperti roh halus layaknya. Bukankah saat seperti ini juga memang merupakan saat yang tepat di mana roh halus berkeliaran Wan Fe yang duduk membelakangi orang tersebut. Dia terus menarik napas dan sama sekali, tidak sadar akan kehadiran orang tersebut. Ketika dia tersadar, kepalanya segera menoleh, jarak orang itu tinggal tujuh depa dengannya. Dia memandang dengan termangu-mangu. Setelah beberapa saat dia baru menarik napas kembali. Suhu rupanya, ilmu silatnya yang demikian tinggi, tidak usah diragukan lagi, pasti hasil didikan manusia berpakaian hitam ini. Sekarang manusia berpakaian hitam itu sedang memandangnya lekat-lekat. Apakah kau lelah sekali suaranya tidak berbeda dengan gerakan tubuhnya, seakan bukan suatu yang nyata. Tidak, aku tidak lelah, sahut Wan Fe yang sambil menggelengkan kepalanya. Dari jauh aku sudah mendengar suara napasmu. Lagi pula seandainya kau tidak lelah, mengapa sampai aku berada sedemikian dekat, kau masih tidak menyadari Wan Fe yang tidak tahu bagaimana harus menyaut. Seandainya yang datang tadi adalah musuhmu, maka biarpun kau mempunyai sepuluh lembar nyawa, semuanya tentu sudah melayang saat ini, kata manusia berpakaian hitam selanjutnya. Meskipun kata-kata yang diucapkannya seperti sedang menggurui Wan Fe yang, namun nada suaranya tetap datar dan tidak mengesankan apa-apa. Aku, untuk sesaat Wan Fe yang menjadi gugup. Manusia berpakaian hitam itu mengerling ke arah Wan Fe yang sekilas, apakah kau menerima hinaan lagi siapa lagi kalau bukan para murid Bu Tong Pai? Mereka selalu menganggap aku sebagai semacam permainan yang menyenangkan, kata Wan Fe yang. Hawa amarahnya mulai meluap, pada suatu hari nanti, aku akan menunjukkan kelihayanku. Manusia berpakaian hitam itu tidak menunjukkan reaksi apa-apa. Aku benar-benar tidak mengerti Wan Fe yang makin kesal mengingat semua yang dialaminya. Apa maksud Tua Bangka Chi Xiong itu sebetulnya? Mengapa dia tidak bersedia menerima aku sebagai murid manusia berpakaian hitam itu hanya memandanginya tanpa mengucapkan apa-apa? Dia tahu aku selalu dihina, tapi dia tidak pernah menanggapi persoalan ini gerutuan Fe yang kembali. Mungkin dia masih belum tahu, akhirnya manusia berpakaian hitam itu mengeluarkan pendapatnya. Huh! Tidak menerima ya sudah, lagi pula kalau dilihat dari ilmu yang dikuasai oleh para murid butong, tampaknya tidak ada yang perlu dibanggakan. Pokoknya biasa-biasa saja. Begitu aku mengerahkan sedikit tenaga, mereka bakal terjatuh pontang-panting berkata sampai di situ, Wan Fe yang baru merasa dia sudah kelepasan. Kata-katanya terhenti, dengan pandangan takut-takut dia menatap manusia berpakaian hitam itu. Aku hanya ingin melepaskan diri dari cengkeraman mereka, tidak satu jurus pun yang aku perlihatkan, Wan Fe yang menjelaskan. Aku hanya berharap kau akan memenuhi syarat yang aku ajukan. Sebelum berhasil mempelajari ilmu butong pai, kau sama sekali tidak boleh menunjukkan bahwa kau mengerti ilmu silat, kata manusia berpakaian hitam. Tecu selalu mengingatnya setiap saat, walaupun bibirnya berkata demikian, namun hatinya tercekat. Kalau saja Wan Ji tidak datang pada saat yang tepat, dia pasti tidak dapat menahan diri lagi dan bocorlah rahasianya selama ini. Tidak mengerti ilmu silat lalu berpura-pura seakan mengerti sudah merupakan hal yang sulit, tapi mengerti ilmu silat lalu berpura-pura tidak mengerti sama sekali lebih sulit lagi, kata manusia berpakaian hitam dengan suara datar. Tapi kau sudah berjanji kepadaku, aku harap kau akan mematuhinya, beberapa kali hampir saja aku tidak dapat menahan diri. Rasanya ingin aku meninju mereka sampai babak belur. Justru karena mengingat perjanjian antara aku dengan suhu maka terpaksa aku menahan sekuatnya dan menelan semua hinaan itu, kata Wan Feiyang. Seandainya rahasiamu sampai bocorok ada saat kau belum sempat mempelajari ilmu butong pai, mereka pasti akan menanyaimu panjang lebar. Dari mana kau bisa memperoleh ilmu silat setinggi itu? Seringan-ringannya kau diusir dari butong pai, seberat-beratnya mereka akan memutuskan urat nadimu dan kau akan menjadi orang cacat untuk selamanya, mimik wajah Wan Feiyang berubah hebat. Kau tentu tahu bahwa aku bukan menakut-nakuti dirimu, lanjut manusia berpakaian hitam itu. Wan Feiyang hanya dapat menganggukan kepalanya. Dengan berdasarkan ilmu yang kau miliki saat ini, untuk melarikan diri saja dari butong pai, tentu tidak jadi masalah. Hanya saja kau jangan berharap mendapatkan sejurus saja ilmu silat dariku untuk selamanya, kata manusia berpakaian hitam. Dia mendongakan wajahnya dan menarik napas dalam-dalam. Wan Feiyang menjatuhkan diri berlutut di tanah. Matanya menyorotkan kesedihan. Namun dia tidak berani mengatakan apa-apa. Apakah kau masih merasa lelah tanya manusia berpakaian hitam itu? Tidak, Wan Feiyang meloncat bangun dan berjungkir balik dua kali di udara. Bagus sekali kata manusia berpakaian hitam. Tubuhnya berkelebat ke arah hutan dan sekejap saja dia sudah kembali lagi. Dia membawa setangkup kayu bakar juga sebuah pentungan. Sambut teriaknya nyaring. Dia melemparkan pentungan itu kepada Wan Feiyang. Dalam waktu yang bersamaan, dia mengeluarkan sebuah korek api dari balik pakaiannya. Secepat kilat dia menyatakan kayu bakar yang diambilnya tadi dan dilemparkan ke arah Wan Feiyang satu per satu. Nyala api berpijaran seketika. Wan Feiyang kelabakan. Dia tidak bersiap-siap sama sekali. Tapi dia mengerti, suhunya memang sengaja. Dengan demikian dia dapat meningkatkan kuas padaannya apabila diserang secara tiba-tiba oleh pihak musuh. Dengan cepat dia menenangkan hatinya dan memukul kayu-kayu bakar yang sedang mengarah kepadanya. Bukan semelarang memukul. Dia harus menunggu sampai setiap batang kayu bakar itu hampir mencapai tanah baru memukulnya agar terpental kembali di udara. Bayangan tubuh Wan Feiyang diselimuti cahaya api yang menyala. Gerakannya begitu cepat sehingga susah ditangkap mece biasa. Tampaknya apa yang dilakukan Wan Feiyang sangat sederhana. Tapi bagi orang biasa hanya melihat cahaya api yang memenuhi udara saja sudah merasa kepalanya tujuh keliling, apalagi menunggu kayu bakar itu hampir mencapai tanah baru memukulnya agar terpental kembali. Bukan saja memerlukan ketajaman metu untuk melakukannya, tapi gerakan juga harus gesit dan tidak boleh lambat sama sekali, meskipun Wan Feiyang sanggup melakukannya, namun tampaknya dia agak kewalahan juga. Perlahan gerakannya mulai kacau. Sebatang kayu bakar hampir mencapai tanah, tergesa-gesa Wan Feiyang mengejarnya. Tapi baru saja dia mengulurkan pentungan untuk memukul kayu bakar tersebut, kayu bakar lainnya sudah menyusul tiba. Sebatang kayu bakar pertama jatuh ke tanah. Disusul yang lain. Tiga batang sudah. Siapanya na gerakannya makin kacau dan pikirannya makin tidak terpusat, maka konsentrasinya semakin buyar dan semakin banyak kayu bakar yang luput dari sasaran. Manusia berpakaian hitam itu menarik napas panjang. Tubuhnya berkelebat. Empat puluh sembilan batang kayu bakar sudah berada di pelukannya kembali. Semua api yang tadi masih menyala sudah padam seketika. Dapat dibayangkan tingginya ilmu yang dikuasai orang itu. Dia mengambil pentungan dari tangan Wan Feiyang dan menyalakan kembali kayu-kayu bakar tadi. Tangannya bergerak cepat. Satu batang dinyalakan, pentungan pun segera menyambut. Sampai semua kayu bakar sudah menyala dan melayang di angkasa, gerakannya semakin cepat dan setiap kayu bakar yang kena pukulannya jatuh di tengah tanah kosong dan membentuk barisan yang rapi. Wan Feiyang memandang dengan terkesima. Beberapa tahun belakangan ini, setiap pentungan kedua tiap malam, dia selalu datang ke tempat ini dan berlatih dengan giat. Dia tidak peduli meskipun hujan lebat atau angin kencang. Manusia berpakaian hitam itu kadang-kadang muncul, kadang-kadang tidak. Dia selalu mengenakan sehelai kain penutup muka. Sampai sekarang Wan Feiyang sama sekali belum pernah melihat wajahnya. Dia memang tidak tahu bagaimana bentuk wajah manusia berpakaian hitam itu. Dia juga tidak tahu asal-usulnya dan tidak tahu mengapa dia bersedia mengajarkan ilmu silat kepadanya. Namun dia tahu bahwa manusia berpakaian hitam itu mengajarkan segenap ilmunya dengan sepenuh hati dan sungguh-sungguh. Waktu pada malam hari singkat sekali. Penderitaan Wan Feiyang dapat dibayangkan. Namun dia menahan semua penderitaan itu. Tujuannya naik ke Butong San adalah untuk mempelajari ilmu silat yang tinggi, agar suatu hari nanti dia mendapat nama di dunia Kangou. Tapi karena asal-usulnya, dia tidak pernah mendapat kesempatan dan selalu menjadi bawahan. Selamnya beberapa tahun terakhir ini, dia tidak pernah diajarkan setengah juruspun ilmu Butong Pai. Malah dia bertemu dengan manusia berpakaian hitam yang mengajarkannya bermacam-macam ilmu. Namun sampai sekarang dia tidak tahu aliran perguruan mana ilmu yang dipelajarinya selama ini. Manusia berpakaian hitam itu juga tidak pernah menjelaskannya. Oleh karena itu, Wan Feiyang selalu mempunyai pikiran, meskipun ilmu silat manusia berpakaian hitam itu sangat tinggi, tapi belum tentu dari aliran lurus. Oleh sebab itu juga, sampai sekarang dia masih menaruh harapan besar untuk mempelajari ilmu Butong Pai. Nama Butong Pai sudah menggetarkan dunia Kangou. Butong San sendiri terkenal sebagai tempat yang suci dan penuh wibawa. Tidak sembarang orang berani naik ke atas Butong San tanpa seizin Chiang Bun Jin-nya. Perguruan tersebut termasuk di antara sembilan partai besar di dunia Kangou. Sejarahnya sudah ratusan tahun. Nama mereka tidak kalah dengan Xiao Lin Pai. Apalagi sekarang Xiao Lin Pai sedang mengalami masa suram, maka Butong Pai menjadi lebih menonjol dibandingkan delapan partai lainnya. Itulah sebabnya Buti Bun selalu mengincar Butong Pai sebagai sasaran pertamanya. Tapi, siapa yang menyangka bahwa di Butong San yang terkenal angker dan disegani ternyata bersembunyi seorang manusia berpakaian hitam yang ilmunya demikian. Tinggi gerakan manusia berpakaian hitam itu sudah berhenti. Dia berdiri dengan tenang dan memandang Wanfei yang dengan sorot matanya yang tajam. Anak muda itu tidak tahu harus berbuat apa. Dia mengakui bahwa dirinya belum sanggup melakukan seperti apa yang ditunjukkan suhunya tadi. Manusia berpakaian hitam itu membuang pentungannya ke atas tanah. Matanya masih memandang Wanfei yang lekat-lekat. Ilmu apapun yang kau pelajari, tetap harus dengan latihan keras baru bisa berhasil. Perhatianmu sama sekali tidak boleh berpencar. Terutama pikiranmu, katanya. Wanfei yang menundukkan kepalanya. Dia diam seribu bahasa. Ikut aku ajak manusia berpakaian hitam tersebut. Dia membalikan tubuhnya dan berjalan ke arah hutan tadi. Wanfei yang terpaksa mengikuti dari belakang. Setelah melewati hutan tersebut. Mereka sampai di sebuah air terjun yang deras. Percikan air yang disinari cahaya rembulan membuat butiran-butiran seperti permata yang berkilauan. Di bawah air terjun ada sebuah batu besar yang licin karena diterpair yang deras sepanjang jaman. Batu itu kokoh dan bagai tertanam mati di sana. Manusia berpakaian hitam itu menunjuk ke arah batu besar tersebut. Duduk di sana katanya. Wanfei yang melonggo mendengar perintah manusia berpakaian hitam itu. Duduk di atas batu itu perintahnya sekali lagi. Wanfei yang tertawa getir. Apakah aku harus seperti batu itu yang dapat menahan terjangan air terjun yang deras? Tanyanya. Memang demikian maksudku. Kau harus berlatih sampai sekokoh batu itu. Sama sekali bergeming oleh terjangan air terjun yang deras. Sahut gurunya. Wanfei yang terpaksa menguatkan hatinya dan berjalan ke arah air terjun. Suara air yang jatuh dari atas bergemuruh. Apalagi di malam yang sunyi dan mencekam seperti itu. Begitu mendekat, suara gemuruh itu memekakan telinga seketika. Wanfei yang maju lagi beberapa langkah. Telinganya tidak mendengar apa-apa lagi selain gemuruh air yang jatuh. Ketika air terjun yang deras itu menerpa kepalanya, dia merasa matanya berkunang-kunang dan hampir saja jatuh tidak sadarkan diri. Tapi dia memang tidak pingsan. Kakinya perlahan menginjak ke atas batu tersebut. Namun baru saja dia berusaha naik ke atasnya, tubuhnya terempas kembali oleh terjangan air yang deras. Batu itu telah diterpahir sepanjang zaman. Licinnya jangan dikatakan lagi. Di bawahnya terdapat sebuah sungai yang menampung jatuhnya air dari atas. Sejenak kemudian Wanfei yang bangkit kembali. Dia terpaksa muncul tenggelam beberapa kali sebelum berhasil. Namun dia sempat meneguk air beberapa kali. Sinar mati manusia berpakaian hitam itu semakin dingin. Naik lagi katanya sinis. Wanfei yang menggertakan giginya. Sekali lagi dia berusaha naik ke atas batu tersebut. Namun terempas kembali oleh terjangan air terjun. Pusatkan perhatian. Kumpulkan hawa murni di perut. Alirkan tenaga sinkang ke arah telapak tangan lalu naik ke atas batu itu. Kata manusia berpakaian hitam memberi petunjuk. Meskipun air terjun itu menerbitkan suara yang bergemuruh. Namun kata-kata manusia berpakaian hitam tersebut dapat ditangkap jelas oleh telingawan Fei yang. Dia mendengarkan dengan seksama. Otaknya berputar cepat menyimak arti ucapan itu. Masih ada sedikit yang tidak dimengertinya. Baru saja dia ingin bertanya. Tubuh manusia berpakaian hitam itu sudah bergerak. Dalam waktu singkat bayangannya sudah menghilang dari pandangan mata. Wanfei yang termangu-mangu memandang kepergian suhunya. Setelah sekian lama, akhirnya dia tersadar. Dia menyelamkan seluruh tubuh dan kepalanya ke dalam air. Ketika muncul kembali, tampangnya menjadi serius. Dia berenang kembali mendekati batu besar tadi. Kali ini dia tidak tergesa-gesa. Bahkan dia sangat tenang. Perhatiannya dipusatkan. Hawa murni dikumpulkan di daerah pusar. Penaga singkang dialirkan pada kedua telapak tangan. Sekali menyentak, dia naik ke atas batu itu. Tubuhnya sempat terhuyung-huyung namun tidak terempas kembali seperti tadi. Kedua telapak kakinya diberatkan memasang kuda-kuda lalu duduk bersilah. Wanfei yang mendapatkan keajaiban. Dia berhasil duduk di atas batu itu beberapa hari telah berlalu. Lonceng di butongsan berbunyi. Suaranya saling susul-menyusul. Getarannya berkumandang kemana-mana. Kabut yang menutupi kuil-kuil di gunung itu bagai buyar seketika olehnya. Dengan diiringi oleh bunyi lonceng yang tidak putus-putus itu, Chi Siong Tojin duduk di tengah pendopau dengan sebuah mahkota berbentuk topi emas di kepalanya. Sejak Tio Sam Hong mendirikan butong pai, peraturan untuk mengadakan upacara sembah yang seperti itu sudah ada. Chi Siong Tojin menyembah satu kali. Setelah itu dia menyembah lagi sebanyak tiga kali lalu bangkit kembali. Seorang huhoat yang berada di sebelah kiri mengeluarkan sebatang pedang pusaka kehadapan Chiang Bunjin tersebut. Seorang huhoat tiang loyang ada di sebelah kanan mengasongkan sebuah baki dalam waktu yang bersamaan. Di atasnya terdapat cap bertuliskan kuning keemasan dan sepasang gelang emas. Di samping pendopau tersebut ada sebuah kolam air yang jernih. Bau hyo wangi memenuhi ruangan tersebut. Chi Siong Tojin menepuk sepasang tangannya pada pakaiannya agar sisa debu hyo yang digenggamnya tadi hilang. Dia menerima pedang pusaka itu dengan penuh hormat. Upacara itu sederhana namun himat. Setelah menerima pedang pusaka tersebut, Chi Siong Tojin mengambil cap yang dihiasongkan tadi dan dia mencap sehelai kertas yang berisikan semacam pemberitahuan bahwa dia mengangkat Pekciok sebagai penggantinya untuk sementara. Sedangkan sepasang gelang emas itu dimasukkannya ke dalam saku pakaian. Akhirnya dia melangkah keluar dari ruangan pendopo tersebut. Semua anak murid Butong Pai berkumpul di pendopo. Mereka memencarkan diri menjadi dua bagian. Tidak terlihat kecemasan yang terpancar di wajah mereka. Chi Siong Tojin duduk di atas sebuah kursi batu di luar pendopo. Dua orang tosu setengah baya berdiri di kedua sisinya. Mereka adalah murid-murid pendahulu Chi Siong Tojin. Yang satunya bernama Bok Chiok, sedangkan saudaranya bergelar Ti Chiok. Mereka juga yang akan mengiringi kepergian Chi Siong Tojin dan bertugas melayani sepanjang jalan. Bok Chiok menyandang sebuah bungkusan di bahunya. Chi Siong Tojin memang tidak mau membawa orang banyak. Dia merasa kedua orang ini saja sudah cukup. Lonceng masih berbunyi, ketiga orang itu melewati barisan para murid Butong. Wajah mereka tenang sekali. Angin bertiup perlahan, membawa kesejukan yang menggigil Wan Tui yang tidak ikut meramaikan suasana di pendopo itu. Ketika lonceng berbunyi, dia sudah menyibukkan diri di kandang babi. Dari bukit di mana dia bekerja, dia dapat melihat batu-batu tangga yang menuruni bawah gunung. Dia juga melihat ketika Chi Siong dan kedua muridnya meninggalkan Butong San. Angin mulai kencang. Rambutnya awut-awutan. Wan Tui yang memanjangkan lehernya memandang ke bawah. Dalam hatinya diam-diam dia berdoa. Biarpun selama ini Chi Siong Tojin selalu membuat hatinya sedih, namun pada saat seperti ini dia masih mendoakan keselamatan orang tua itu. Dia sendiri merasa heran. Tak perlu diragukan lagi, sebetulnya dia memang orang yang baik hati para murid Butong Pai berkumpul di kaki gunung untuk mengantarkan kepergian Chi Siong Tojin. Kuda-kuda sudah disiapkan. Ketika orang itu naik ke atas kuda dan memulai perjalanan. Pagi sudah merayap sedikit demi sedikit, tapi tidak terlihat matahari bersinar. Awan kebuah menutupi langit. Apakah ini suatu pertanda buruk senja hari? Tembok kota sudah terlihat di kejauhan. Chi Siong malah menghentikan kudanya di tepi jalan. Kuda yang mereka naiki sekarang bukan kuda yang sama ketika mereka meninggalkan Butong San. Selama 17 hari perjalanan, mereka sudah 3 kali ganti tunggangan. Bok Chiok dan Chi Chiok mengikuti Chi Siong Tojin dari belakang. Melihat suhunya berhenti, mereka segera menghampiri. Suhu, kota tidak seberapa jauh lagi, kelanjutan kata-kata Chi Chiok tidak sulit dimengerti. Kota itu sudah termasuk wilayah Butibun. Kalau kita ingin tenang, maka lebih baik tidak masuk ke kota itu, sahut Chi Siong Tojin. Chi Chiok menganggukan kepalanya. Lebih baik kita menumpang satu malam di rumah penduduk sini. Mungkin mereka bersedia menerima kita, kata Chi Siong Tojin seraya turun dari kudanya. Bok Chiok dan Chi Chiok segera mengikuti tindakannya. Chi Chiok mempercepat langkahnya mendahului Chi Siong Tojin. Dia mengulurkan tangan dan mengetuk sebuah rumah penduduk yang terdapat di samping jalanan itu. Tidak lama kemudian pintu rumah tersebut dibuka. Dari dalam muncul seorang nenek tua. Begitu tuanya sehingga giginya hanya tinggal dua saja. Wajahnya lembut, senyumannya juga ramah. Dia agak tertegun melihat kehadiran ketiga orang itu. Toti yang bertiga, Chi Siong Tojin merangkapkan sepasang telapak tangannya dan menyebut nama Buddha. Lojin ke, orang tua, pinca bertiga ingin menumpang satu malam. Apakah kedatangan kami ini mengganggu Toti yang terlalu banyak peradatan? Lopo Chu, nenek tua, tidak berani menerimanya. Mari masuk, ajaknya sambil melebarkan pintu rumah dan mempersilahkan ketiga orang itu masuk. Hanya kami sepasang suami istri tua yang tinggal di sini. Sama sekali tidak merasa terganggu oleh kehadiran para Toti yang, kalau demikian, kami terpaksa merepotkan, sahut Chi Siong Tojin sambil tersenyum lebar. Jangan sungkan, nenek tua itu melangkah ke arah kamar tidur di sebelah kanan. Harap para Toti yang duduk di ruang tamu. Aku akan menyuruh Tengke, panggilan untuk suami, menyiapkan sedikit hidangan. Dia merande sejenak, kuda para Toti yang biar ditambatkan dekat sumur saja. Chi Siong menolahkan kepalanya kepada Bok Ciok dan Ti Ciok. Ti Ciok, kau jaga kuda-kuda. Bok Ciok, coba kau lihat apa yang dapat kau lakukan untuk membantu Lojin ke tersebut, katanya memerintahkan. Ti Ciok dan Bok Ciok mengiakan. Ti Ciok segera keluar rumah menuju sumur tua. Sedangkan Bok Ciok langsung masuk ke dalam dapur. Sumur tua terdapat di halaman rumah. Dapur terletak di sebelah kiri. Apabila membelok ke kanan, maka di sana terdapat sebuah ruang duduk. Di kiri kanannya masing-masing terdapat sebuah kamar. Kamar-kamar semacam itu memang biasanya disewakan untuk pelancong-pelancong yang kemalaman di dalam kamar sebelah kiri, seorang kakek baru beranjak dari tempat tidurnya. Melihat wajah seng nenek yang berseri-seri, dia merasa heran. Siapa yang datang tanyanya ingin tahu. Tiga orang totiang yang sedang mengadakan perjalanan, sahut istrinya. Orang asing tanya kakek itu kembali. Aku belum pernah melihat mereka, lebih baik kita laporkan saja. Beberapa waktu yang lalu, utusan Buti Bun sudah menurunkan perintah. Kalau melihat orang asing, kita harus melapor ke kantor pusat, kata kakek tersebut. Sudahlah, kau tua bangka ini. Buat apa mondar-mandir? Mereka hanya tiga orang totiang yang mengadakan perjalanan, sama sekali tidak tampak seperti orang dunia kangow lainnya. Lebih baik hemat sedikit tenagamu itu. Layani para tamu. Sarang kita ini sudah lama tidak kedatangan tamu, sahut nenek itu mengomel. Kakek tua itu tersenyum lebar, siapa tahu ketiga totiang itu bisa melihat nasib. Mungkin mereka bisa mengatakan kapan kita akan mendapat rezeki besar, sahutnya. Otakmu selalu memikirkan bagaimana caranya untuk kaya. Bagi orang seusiamu, kesempatan untuk mendapatkan rezeki besar sudah hampir tidak ada. Jangan berpikir yang bukan-bukan lagi. Cepat bereskan kamar sebelah sana, kata istrinya. Baiklah, suara pembicaraan mereka tidak terlalu keras, tapi Mok Chiyok yang berada di luar kamar dapat mendengarnya dengan jelas. Dia segera kembali ke Chi Xiong Tojin. Suhu, orang-orang di rumah ini merupakan kaki tangan Buti Bun, katanya melaporkan. Mengapa heran sahut Chi Xiong Tojin sambil membentangkan kedua tangannya, malam ini kita pasti tidak bisa tidur tenang, Mok Chiyok tertegun mendengar perkataan orang tua itu. Te Chu yakin mereka tidak akan melaporkannya, Sayangnya, kita sudah berada di bawah pengawasan orang Buti Bun, kata Chi Xiong Tojin sambil menarik nafas sekali lagi. Mok Chiyok masih tidak mengerti. Chi Xiong menolahkan kepalanya ke arah pintu depan. Tiba-tiba dari luar terdengar tiga kali ketukan. Di Chiok, buka pintu perintah Chi Xiong Tojin. Pintu segera dibuka, empat orang laki-laki berpakaian merah berdiri di depan pintu. Ketika melihat Ti Chiok, mereka langsung mengajukan pertanyaan, apakah Chi Xiong Tojin ada di tempat pintu ada di sini, sahut Chi Xiong Tojin sambil melangkah keluar. Kedua suami istri tua itu mendengar suara percakapan. Mereka segera ikut keluar. Melihat kehadiran keempat orang laki-laki berpakaian merah tersebut, wajah mereka berubah hebat. Chi Xiong Tojin menolah kepada kedua orang itu. Pintu sungguh menyesal telah mengejutkan kedua orang tua, katanya. Kakek dan nenek itu tidak bisa mengatakan apa-apa. Tamu agung telah datang dari jauh, maafkan kami terlambat menyambut. Harap jangan disimpan dalam hati, kata salah seorang laki-laki berpakaian merah tersebut. Tidak perlu banyak adat, sahut Chi Xiong Tojin sambil tampil ke depan. Bok Chiok dan Ti Chiok mengawal di kedua sisinya. Kota Cui Hun Cheng di depan sana memiliki sebuah penginapan bernama Goh Lok Kek Ken. Kami sudah menyiapkan berbagai hidangan yang lezat untuk para totiang. Kami juga sudah menyediakan tiga buah kamar. Anggota buti bun cabang Cui Hun Cheng berjumlah 172 orang sudah berkumpul di depan kota menyambut kedatangan para totiang, kata laki-laki berpakaian merah yang tadi. Chi Xiong Tojin tertawa datar. Pinca bertiga tentu tidak enak membiarkan mereka menunggu begitu lama. Ti Chiok, siapkan semuanya, Ti Chiok mengiakan. Dia segera menarik kuda-kuda mereka ke depan rumah. Keempat laki-laki berpakaian merah juga menunggangi kuda masing-masing. Dua orang berada di depan sebagai penunjuk jalan. Malam sudah menjelang belum lagi memasuki kota, lampu-lampu sudah terlihat. Dua baris lentera di sepanjang jalan terlihat seperti dua ekor ular panjang. Malam semakin larut, lentera semakin terang. Barisan lentera memanjang dari tembok kota sampai penginapan Goh Lok Kek Ken. 172 anggota buti bun berdiri memanjang di kiri kanan jalan. Di pinggang mereka terselip sebatang golok dajak. Tangan kanan memegang sebuah lentera. Dada mereka dibusungkan. Berdiri tegak tanpa bergerak ataupun berbicara. Di bawah sinar rembulan pakaian mereka yang berwarna merah seperti segumpal darah. Meti mereka pun ikut berwarna merah karena pantulan sinar lentera. Bumi dan langit menjekam, jalan panjang membisu. Suhu, lihat kata T. Ciok sambil menunjuk ke arah barisan orang-orang yang membawa lentera. Sungguh besar lagak buti bun, semua kegagahan yang ditampilkan ini sudah pasti memang sengaja dipamerkan kepada butong pai tukas bok ciok. Suatu hari apabila buti mengunjungi butong, kita harus tunjukkan penyambutan yang lebih meriah. Biar mereka mengerti bahwa butong pai selamanya tidak kalah dengan buti bun, sahut ti ciok. Cishong Tojin hanya tertawa datar mendengar perkataan kedua muridnya mereka melintasi jalan panjang. Derap kaki kuda yang berbunyi tiktak, tiktak memecahkan kesunyian malam. Terang, 172 anggota buti bun menghunus golok mereka serentak. Mulut mereka mengeluarkan suara teriakan nyaring. Sinar golok seperti salju. Pakaian mereka yang merah ibarat lempengan besi. Suara teriakan mereka seperti guntur yang menggelegar memecah angkasa. Sinar lentera bergerak-gerak. Untuk sesaat suasana bagaikan langit runtuh ke bumi. Wajah bok ciok dan ti ciok berubah hebat. Sedangkan Cishong Tojin tenang saja. Seakan tidak ada apa-apa sama sekali. Golok terhunus, sekali diputarkan kemudian masuk kembali ke dalam sarungnya. Gerakan dan teriakan mereka sangat ratur. Pasti sudah melalui latihan yang cukup lama. Apakah ini termasuk acara penyambutan atau hanya sekadar memamerkan kekuatan? Tentu hanya orang buti bun sendiri yang paling jelas. Cishong Tojin merangkapkan sepasang telapak tangannya di depan dada. Buli yang esohut ujarnya. Suaranya begitu tenang, demikian juga mimik wajahnya malam belum terlalu larut. Lentera masih menyala. Kamar itu bersih sekali. Lentera bersinar terang. Cishong duduk seorang diri di sisi lentera. Tangannya menggenggam belahan jiok bergambar burung hong. Tentu saja burung hong itu hanya berupa ukiran. Tidak mungkin keluar dari belahan jiok itu dan menembus langit biru. Metu Cishong menatap belahan jiok itu lekat-lekat. Perasaannya malah seperti melihat burung hong tersebut terbang di angkasa. Mimik wajahnya aneh sekali. Sepertinya sedang memikirkan suatu rencana. Entah berapa lama sudah berlalu. Akhirnya dia berdiri dan berjalan menuju jendela. Tira jendela setengah terangkat. Dia dapat melihat jalanan di bawah jendela tersebut. Beberapa anak murid Butibun mondar mandir di bawah. Mereka mungkin diperintahkan untuk menjaga ketat. Kemunculan Cishong Tojin di depan jendela segera menarik perhatian mereka. Para penjaga itu mendongakan wajahnya serentak dan memandang ke arahnya. Cishong Tojin menurunkan tira jendela. Dia berjalan kembali ke sisi meja dan memadamkan lentera. Kemudian tubuhnya berkelebat dan menyelingap ke tepi jendela satunya. Di luar jendela yang satu ini adalah taman belakang penginapan. Di sana juga terdapat murid-murid Butibun yang sedang berjaga. Cishong Tojin memperhitungkan jarak yang akan diambilnya. Tubuhnya melesat seperti segumpal asap melintasi taman belakang tersebut. Dia hinggap di atas sebatang pohon kuih yang merapat di dinding. Tidak ada seorang pun yang tahu perbuatannya itu. Bunga-bunga yang bermekaran membawa keharuman semerbak. Sekali lagi Cishong Tojin melesat. Gerakan tubuhnya membuyarkan keharuman bunga di kegelapan malam-malam semakin larut. Rembulan masih memancar dengan bangga. Sinarnya seperti air yang mengalir. Kesejukan yang dibawahnya juga ibarat malam di mana musim salju hampir tiba. Gerakan tubuh Cishong semakin cepat. Tanpa menimbulkan suara sedikit pun dia mendarat di dinding seberang yang tinggi. Tembok itu hampir mencapai empacang. Di bawah sinar rembulan malah tampak hampir mencapai langit. Cishong Tojin menarik napas dalam-dalam. Tubuhnya melesat seringan kapas. Meskipun gintangnya sangat tinggi, namun mustahil mencapai dinding tersebut dengan satu kali loncatan. Sekali menutul dia sudah meloncat setinggi tiga chang. Sebelum berat tubuh membawanya turun kembali, kakinya cepat menapak tembok dan mencelat lagi ke atasnya. Dengan demikian dia berhasil mencapai tembok atas dinding tersebut. Ilmu yang digunakannya merupakan salah satu dari pusaka Butong Pai yaitu Te Hun Cong, mendaki tangga awan di balik tembok tersebut ditanam banyak pohon dan bunga-bunga. Pemandangannya sangat indah. Di sudut sebelah kiri ada sebuah kolam yang jernih. Air dalam kolam itu datar bagai cermin. Halaman di sekitar sunyi mencekam. Di samping kolam terdapat sebuah bangunan dua tingkat. Di lantai atas terlihat penerangan masih menyala. Kertas jendela memperlihatkan bayangan karena pancaran sinar lentera. Terlihat bayangan seorang wanita yang sedang termenung. Wanita itu berambut panjang dan mengenakan pakaian suatu daerah tertentu yang bagian bahunya terbuka. Bayangan wanita itu terpantul dari kertas jendela bagaikan sebuah lukisan. Kertas jendela seputih salju. Bayangan hitam menyendiri. Pemandangan itu membawa keindahan tersendiri. Indah tapi mengenaskan setelah berhasil naik ke atas dinding tinggi itu, Cishong Tojin langsung dapat melihat bayangan wanita yang indah dan tampak kesepian itu. Dia seperti ikut merasakan kesepian hati wanita tersebut. Tiba-tiba dia menarik napas panjang. Sambil menarik napas, tubuhnya berkelebat mendekati tepi jendela itu. Cahaya rembulan menyinari bayangan tubuhnya yang laksana kelelawar terbang melintasi malam. Wanita di dalam loteng itu masih tidak menyadari kehadirannya. Bayangan itu sama sekali bergeming dari tempatnya. Cishong Tojin mengeluarkan dua buah uang logam dari balik pakaiannya. Matanya menatap bayangan yang terpantul dari jendela tersebut lekat-lekat. Tanpa sadar sepasang tangannya gemetar. Apa gerangan yang membuat tokoh besar itu demikian gugup. Akhirnya Cishong Tojin berhasil mengendalikan perasaannya. Tangannya tidak gemetar lagi. Dia melemparkan uang koin itu di angkasa dan keduanya saling berbenturan dan menimbulkan bunyiting. Bayangan di jendela itu bergerak mundur kemudian maju kembali dan mengangkat tangannya sejenak. Cishong memperhatikan semua gerak-gerik wanita itu. Perasaannya agak tergugah. Sebuah suara yang lembut terpancar dari balik jendela tersebut. Kau sudah datang betul, aku sudah datang, sahut Cishong Tojin kemudian menarik napas sekali lagi. Aku mengira kau sudah melupakan tempat ini, kata wanita tersebut. Mana mungkin tapi, sampai malam ini kau baru datang kembali, aku yakin kau tahu alasannya. Aku justru terlalu mengerti, kemudian terdengar suara tawa yang dingin dan datar. Cishong Tojin menundukan kepalanya. Sulit menjelaskan perasaannya saat itu. Aku tahu, selama ini aku terlalu banyak salah padamu, katanya. Apakah kedatanganmu malam ini hanya untuk mengucapkan kata-kata ini? Tanya wanita itu sendu. Cishong Tojin tidak menyaut. Banyak hal yang aku ketahui, kata wanita itu melanjutkan. Dia kembali menarik napas panjang. Setelah tanggal 9 bulan 9, pasti ada sesuatu keputusan. Berapa bagian keyakinan yang kau miliki? Tanya wanita itu. Sepuluh bagian, sahut Cishong Tojin dengan penuh keyakinan. Lalu bagaimana tanya wanita itu kembali? Apakah kau akan meninggalkan Butong Pai dan melepaskan jabatanmu sebagai Chiang Bunjin partai itu? Aku memang berniat melepaskannya, sahut Cishong Tojin sambil menganggukan kepalanya. Lalu aku tidak pernah lupa apa yang pernah kujanjikan kepadamu. Benarkah kau tidak pernah melupakannya setiap saat selalu teringat dalam hati? Tiba-tiba wanita itu tertawa terbahak-bahak. Suara tawa itu sungguh mengenaskan. Cishong Tojin termangu-mangu menatap bayangannya. Sayang sekali, suara tawa itu terhenti seketika. Apanya yang harus disayangkan masih ada satu hal yang kau lupakan, kata wanita itu. Apa kau lupa sudah berapa tahun aku menunggumu? Sekali lagi Cishong Tojin tertegun. Sudahlah, wanita itu kembali menarik napas dalam-dalam. Aku toh sudah bersiap melupakan segalanya, kau, kita sudah sama-sama tua. Buat apa kita demikian serius? Cishong Tojin langsung terdiam mendengar ucapan itu. Meskipun kau mengatakan bahwa keyakinanmu sampai mencapai 10 bagian, sebetulnya dalam pertarungan ini kau sendiri belum seyakin itu? Metu Cishong Tojin bersinar tajam. Bagaimana kau dapat berkata begitu kalau kau memang pasti yakin akan memenangkan pertarungan? Untuk apa kau datang ke sini lebih dahulu Cishong Tojin tidak sanggup menyaut? Biar bagaimanapun, aku tetap berharap kau dapat kembali ke Butong San dengan selamat. Selama beberapa tahun ini, bagaimana kehidupanmu tiba-tiba Cishong Tojin mengajukan pertanyaan. Baik, bolehkah aku masuk ke dalam kamarmu? Tanya Cishong Tojin dengan suara lirih. Apakah kau mempunyai demikian banyak perkataan yang ingin kau utarakan banyak sekali? Lebih baik tidak usah dikatakan lagi, apakah kau benar-benar tidak ingin bertemu dengan ku tanya Cishong Tojin penasaran. Daripada bertemu namun menyakitkan, maka lebih baik tidak. Mengapa tidak biarkan kita saling bertemu? Mengapa tidak dibiarkan saja seperti ini? Cishong Tojin terdiam. Kau sudah boleh pergi, kata wanita itu masih dengan nada datar dan dingin. Cishong Tojin termenung sekian lama. Wanita itu juga tidak mengatakan apa-apa lagi. Bayangannya tetap bergeming rembulan dingin membisu. Malam mencekam semakin sunyi. Malam semakin larut. Rembulan mulai bergeser ke barat. Saat menjelang fajar adalah saat paling gelap dan pekat. Kabut mulai bertebaran di taman tersebut. Pakaian Cishong Tojin mulai basah oleh petesan embun. Dia menatap bayangan di kertas jendela itu. Meskipun banyak perkataan yang ingin diutarakan, namun tenggorokannya bagai tercekat. Aku akan pergi, akhirnya dia hanya dapat mengecapkan sepatah kata saja. Sejak tadi kau memang sudah harus pergi, aku yakin akan kembali secepatnya. Wanita itu berdiam diri mendengar perkataannya. Bagaimana keadaan anak itu tanya Cishong Tojin? Bayangan tubuh wanita itu bergetar. Suaranya juga agak gemetar. Dia bukan anak kecil lagi, tapi keadaannya baik-baik saja. Cishong Tojin menarik napas panjang. Apakah aku benar-benar tidak boleh melihatnya? Kau tentu tahu jelas bagaimana pendirianku selama ini. Sekali lagi Cishong Tojin menarik napas panjang. Tubuhnya berkelebat melintasi kolam jernih. Lengan bajunya berkibaran. Bayangan di atas loteng tetap tidak bergerak. Cishong Tojin meloncat ke atas tembok tinggi. Kepalanya ditolahkan. Jendela masih tertutup rapat. Bayangan itu masih saja terpaku di tempatnya. Akhirnya dia tahu bahwa harapannya sudah pupus. Suara tarikan napasnya menghilang di balik tembok yang tinggi. Tepat pada saat itu juga, seseorang muncul dari balik rumpunan bunga yang lebat di tepi kolam. Dia adalah seorang laki-laki bertubuh tinggi besar. Seluruh pakaiannya sudah basah kuyup oleh petesan embun. Dia berdiri tegak di depan rumpun bunga-bunga yang lebat dan tampaknya sudah cukup lama dia berada di tempat tersebut. Ternyata Cishong Tojin sama sekali tidak menyadari kehadirannya sejak tadi. Ilmu silat yang dimiliki orang ini pasti hebat sekali. Kesabarannya dalam menahan perasaan juga menakutkan tanggal 9 bulan 9. Matahari belum terbit. Taisan tinggi menjulang. Tunggi berada di Sisinfa, di tengah bukit terdapat daerah yang luas. Untuk naik ke atas bukit tersebut, paling tidak harus menaiki undakan sebanyak 6.700 tangga batu. Dari kejauhan pemandangan di tempat tersebut sangat indah. Anak tangga yang tinggi itu laksana jalan menuju surga. Di antara awan-awan putih terlihat sebuah tembok merah. Juga terdapat sebuah pintu besar berwarna kuning. Itulah lantian bun, pintu langit selatan, yang sangat terkenal. Setelah melewati pintu tersebut kita bisa melihat Giyohong Teng, karena jaraknya sudah dekat sekali matahari masih belum terbit. Angin bertiup semilir. Seluruh bukit itu diselimuti hawa dingin. Di bawah sebatang pohon Siong berdiri tegak seseorang. Baunya menyandang sebuah kotak persegi panjang. Di atas bukit itu hanya ada dia seorang. Chi Siung Tojin dari Butong Pai tiba-tiba angin bertiup dengan kencang. Lengan baju dan pakaian Chi Siung Tojin berkibaran. Jenggotnya yang panjang juga melambai-lambai. Tampaknya sebentar lagi dia akan melayang tertiup angin, namun rupanya tidak. Dia tetap berdiri tegak seperti sebuah arca. Matanya yang setengah terpejam tiba-tiba terbuka. Burung-burung beterbangan dari bawah bukit dengan keadaan panik. Jumlahnya beribu-ribu memenuhi angkasa. Pada saat itu, udara dingin membuyar. Di atas sebuah batu berjarak sepuluh dipadari tempatnya telah berdiri tegak seseorang. Burung-burung masih beterbangan dengan panik. Orang itu membalikan tubuhnya. Dia adalah Tok Kubuti dua pasang metu yang bersinar tajam laksana pedang saling bertemu. Chi Siung Tojin tidak bergerak, Tok Kubuti juga berdiri bergeming. Pada saat itu juga, metu dan tubuh kedua orang itu seakan telah membeku menjadi es batu. Sepasang metu Chi Siung Tojin dan metu, Tok Kubuti tetap bersinar tajam. Mereka tentu sedang mengukur kekuatan masing-masing melalui pandangan tersebut. Keduanya tidak ada yang saling mengalah. Awan bergerak di langit di bagian timur. Segaris sinar berwarna keemasan mulai muncul. Sinar yang indah itu perlahan berubah menjadi bulatan. Kemudian berubah menjadi bola api. Bulat dan merah. Bola api itu bergerak perlahan melintasi awan putih dan bukit yang menghijau. Bola api itu bangkit dengan kemalas-malasan. Warnanya semakin lama semakin terang. Merahnya seperti batu manau. Bulatan yang belum jelas semakin kentara. Menembusi awan putih dan meninggalkan tepian laut. Naik ke atas langit dan memancarkan cahayanya dengan gagah. Menikmati matahari terbit di atas taisan merupakan pemandangan yang demikian memikat hati. Cishiong Tojin dan Tokubuti sama sekali tidak tergerak oleh keindahan tersebut. Angin masih bertiup. Lengan baju mereka melambai-lambai. Di bawah cahaya sinar mentari, pongkat berkepala naga di tangan kiri Tokubuti seperti benda hidup. Wajahnya menghadap ke timur. Metu dan mentari sama-sama bercahaya. Kelopak matanya bergerak sekilas. Demikian juga ujung bibirnya. Akhirnya dia mengucapkan sepatah kata, Sepuluh tahun telah berlalu, Hektometer, Cishiong Tojin menyahut datar. Sepasang matu dan tubuhnya yang bagaikan esta dinampaknya mulai mencair. Sungguh tidak disangka, Sepuluh tahun kemudian, Hari ini, Pendekar yang namanya masih menonjol di buling masih juga kita berdua, Tokubuti menarik napas panjang. Setelah hari ini berlalu, Aku yakin diriku masih kesepian, Aku juga mempunyai perasaan yang sama, Kata Cishiong Tojin. Dia juga ikut-ikutan menarik napas panjang. Di tempat yang tinggi, Hawa dingin selalu berkuasa. Apabila sudah mencapai taraf tertentu, Aku yakin setiap manusia pasti akan merasakan hal yang sama, Tidak peduli bagaimana, Dendam permusuhan antara Buti Bun dan Butong Pai, Hari ini harus ada keputusannya, Tiba-tiba Tokubuti mengajukan pertanyaan, Cishiong, Apakah urusan Butong Pai telahkah selesaikan sebelum berangkat kemari? Belum, tidak apa-apa. Masih ada aku yang akan mengurus segalanya, Butong Pai telah berdiri sejak ratusan tahun yang lalu. Tanpa Cishiong, Partai itu tetap akan cemerlang, Kata-kata Cishiong Tojin masih begitu datar dan dingin. Berbeda dengan Buti Bun. Bila Toku Heng sudah tiada, Mungkin perguruan kalian tidak akan bertahan lama, Toku Buti tertegun sejenak. Kemudian dia tertawa terbahak-bahak, Bagus, Tidak disangka sepuluh tahun kita tidak berjumpa, Lidah Tuheng semakin tajam saja. Namun, Entah bagaimana dengan ilmu silatnya penampilan Cishiong Tojin tetap sedemikian tenangnya. Apabila Toku Heng memang ingin tahu, Bukankah caranya mudah saja matuh, Toku Buti bersinar semakin tajam, Waktunya memang sudah tepat, Sahutnya dingin. Wajah Toku Heng berhadapan ke timur, Punggung di sebelah barat. Tepat menghadapi cahaya mentari. Lebih baik pindah ke tempat lain, Kata Cishiong Tojin menyarankan. Sekarang angin barat sedang bertiup. Wajahku menghadap ke timur. Dengan demikian aku mengikuti arah angin. Sama sekali tidak terasa dirugikan, Kalau kau dan aku sama-sama tidak merasa keberatan, Baiklah, Cishiong Tojin merandek sejenak. Silakan tangannya bergerak. Kotak persegi panjang yang ada di bahunya segera terlempar dan melayang jauh. Akhirnya tepat menyangkut di atas sebatang ranting pohon siung yang patah. Berat, kotak kayu itu terbuka. Dasarnya dialasi selembar kulit gerbau. Sedangkan di atasnya terdapat empat macam senjata. Toya, golok, pedang dan semacam senjata lagi yang kedua ujungnya terbuat dari kayu namun disambungkan dengan rantai di tengahnya. Tok Kubuti mengentakkan tongkat kepala naganya ke atas batu di mana dia berdiri. Batu itu hancur seketika. Kerikil dan pasir berhamburan di udara. Tiba-tiba tubuhnya berputar menjadi bayangan dan mencelat. Tampaknya dia seakan-akan sedang melayang-layang di udara. Cishiong Tojin bergerak cepat. Tangan kanannya menggenggam senjata sepasang kayu yang disambung dengan rantai tadi. Sedangkan tangan kirinya menggenggam Toya. Dalam sekali gerakan, senjatanya yang pertama terulur dan menjadi kaku. Tubuhnya juga mencelat di udara. Tongkat Tokubuti bertemu dengan senjatanya dan mengeluarkan suara keras. Terang keduanya mendarat kembali ke tanah. Senjata Cishiong Tojin berputaran dan membentuk bayangan. Tiba-tiba bayangan itu tidak berputar lagi namun meluncur lurus ke arah tenggorokan Tokubuti. Tongkat berkepala naga Tokubuti dikibaskan. Pepat menangkis datangnya serangan Cishiong Tojin. Namun sebelum tongkat itu sampai, Cishiong Tojin sudah menarik senjatanya kembali lalu secepat kilat diluncurkan lagi ke depan. Senjata itu ibarat seekor ulari yang bergerak-gerak menuju mangsanya. Sasarannya masih juga tenggorokan Tokubuti. Gerakan tubuh Tokubuti tiba-tiba berubah. Jarak senjata Cishiong Tojin yang tinggal setengah cun itu luput juga dari tenggorokannya. 36 kali serangan berturut-turut dari Cishiong Tojin berhasil dihindarinya. Cishiong Tojin berteriak nyaring menggelegar membuat suasana pagi jadi mencekam. Toyanya diluncurkan ke arah bola metu Tokubuti, sedangkan senjata yang satunya tetap mengarah tenggorokan. Ting! 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 17 kali suara benturan senjata berbenting. Setiap kali dah menyerang, senjatanya selalu berbenturan dengan tongkat kepala naga Tokubuti. Meskipun gerakan tangan Cishiong Tojin amat cepat, namun tangkisan Tokubuti lebih cepat lagi. Serangan masih belum berhenti. Selama ini Tokubuti tampaknya hanya bertahan. Tiba-tiba tubuhnya bergerak. Sebuah jurusin liongpa BWE dikerahkan. Seperti nama jurusnya sendiri yang berarti naga sakti menggoyangkan ekor. Tubuh Tokubuti hampir tidak dapat ditangkap oleh mata. Tongkat kepala naganya berbalik menyerang. Kibasannya menghalangi gerakan kaki Cishiong Tojin. Kaki giri Cishiong Tojin disentakan. Tubuhnya mencelat tinggi di udara. Toyanya diputar lalu dihunjamkan ke bawah. Mengarah kepala Tokubuti. Lawannya segera mengangkat tongkat kepala naga dan kakinya bergerak mundur. Cishiong Tojin berjungkir balik tiga kali. Baru saja kakinya mencapai tanah, senjatanya yang satu lagi langsung meluncur ke tenggorokan Tokubuti. Tongkat kepala naga segera dikibaskan. Berbarengan dengan itu, mulut Tokubuti mengeluarkan teriakan keras. Senjata Cishiong Tojin yang masih meluncur kembali berbenturan dengan tongkat kepala naga tersebut. Terang keduanya mengambil ancang-ancang sekali lagi. Senjata Cishiong Tojin meluncur cepat. Tongkat kepala naga Tokubuti sudah siap-siap menyambutnya. Mulut naga di atas tongkatnya menggigit senjata Cishiong Tojin seketika. Tosu itu agak terkejut. Kakinfa cepat-cepat mundur tiga langkah. Namun Tokubuti tak memberinya kesempatan. Cishiong Tojin mundur lagi. Dia menggunakan gerakan Tehun Chong untuk menghadapi lawannya. Dengan bantuan jurus itu, dia dapat menanggulangi kesulitannya tadi. Kedua senjatanya kembali menyerang Tokubuti. Bagus Ruto Kubuti melihat kelincahan lawannya. Tubuhnya berkelebat. Senjata Cishiong Tojin lewat di samping lehernya, kemudian membentur gunung-gunung yang ada di belakangnya. Rak, batu itu terbelah menjadi dua. Sekali lagi tubuh Cishiong Tojin mencelat ke udara. Hati-hati senjata rahasia katanya memperingatkan. Tiba-tiba tubuhnya tertutup oleh titik putih yang berjumlah banyak. Tujuh macam senjata rahasia dilancarkan dalam waktu yang bersamaan. Masing-masing berjumlah sembilan batang. Tangan kirinya mementang, tangan kanan mengibas. Enam puluh tiga batang senjata rahasia segera meluncur mengarah seluruh tubuh Tokubuti. Terdengar suara menggelegar di angkasa, menggetarkan hati siapapun yang sempat mendengarnya. Gerakan tubuh Cishiong Tojin masih belum berhenti. Dia berjungkir balik lagi sebanyak tiga kali. Seratus belapan puluh sembilan batang senjata rahasia diluncurkan dalam waktu yang bersamaan. Gerakan tubuh Tokubuti sendiri ibarat seekor naga yang dikurung titik hujan yang deras. Sekali lagi dia berteriak, tubuhnya berputar. Telapak tangannya menghantam keras. Terdengar suara menggelegar. Kahaya merah memenuhi tempat itu. Berpijaran bagai bunga api. Dua ratus lima puluh dua batang senjata rahasia yang dilancarkan Cishiong Tojin terpental sejauh tiga depa. Tokubuti tertawa terbahak-bahak. Cishiong, kau sama sekali tidak menyangka aku menguasai jurus yang satu ini, bukan tanyanya dengan nada angkuh. Cishiong Tojin tidak menyaut. Tubuhnya mendarat ke atas tanah. Tangannya kembali terulur. Dengan cepat dia sudah meraih kembali Toya yang diletakkannya di tanah tadi. Toya itu sebenarnya berukuran pendek. Namun dengan memencet sebuah alat yang ada di atasnya, Toya itu akan menjadi panjang. Tak usah diragukan lagi bahwa senjata itu merupakan benda pusaka yang tiada duanya. Cishiong segera menggerakkan senjatanya. Dalam waktu yang singkat, mereka sudah bertarung sebanyak 180 jurus. Masih belum terlihat siapa yang akan kalah dan siapa yang akan meraih kemenangan. Namun, justru pada jurus ke-180 itulah, Toya Cishiong Tojin dihantam oleh tongkat kepala naga Tokubuti sehingga putus menjadi dua. Cishiong Tojin sempat terkesima sejenak. Kemudian dia-dia tersadar dan cepat-cepat mengambil golok yang ada dalam kotak persegi tadi. Kui Soa Tu, golok pembuka gunung, merupakan ilmu yang hebat dan keji dari Butong Pai. Seluruhnya berjumlah 49 jurus. Setiap jurus memiliki 13 perubahan. Golok dan tubuh Cishiong Tojin bergerak serentak. Dia menyerang berturut-turut. Gerakannya begitu cepat, sehingga bukan saja goloknya tidak terlihat. Bahkan bayangan tubuhnya tertutup sinar golok tersebut. Tokubuti terdesak mundur sebanyak 10 langkah. Meskipun demikian, tongkat kepala naganya masih menangkis dengan cekatan. Malah akhirnya mulut naga itu kembali menggigit ujung golok. Krek, golok itu segera terputus ujungnya. Cishiong Tojin melemparkan golok tersebut dan mengambil pedangnya. Leong Gi Kiam segera dilancarkan. Segaris sinar pedang ibarat pelangi di senja hari meluncur ke arah Tokubuti. Sejak tadi penampilan Tokubuti tenang-tenang saja. Melihat serangan pedang tersebut, barulah mimik wajahnya menjadi kelam. Dia tahu Cishiong Tojin sudah mengerahkan ilmu andalannya. Pertarungan mereka sebelumnya ibarat pemanasan saja. Gerakan kaki Cishiong Tojin mengikuti langkah petkwa. Pedangnya bergerak mengikuti im dan yang. Perlahan namun membawa kewilbawaan yang sulit dilukiskan. Setiap pedangnya bergerak, selalu ada ratusan titik putih mengiringinya. Gerakan pedang di tangan Cishiong Tojin dari lambat berubah cepat. Sebatang pedang laksana berubah menjadi ribuan batang. Lalu memias lingkaran sinar putih yang terang. Dalam waktu sesaat, 38 kali serangan telah dilancarkan oleh Cishiong Tojin. Tokubuti menyambutnya dengan baik. Meskipun demikian, keringat sebesar kacang kedelai telah membasai kening kedua orang itu. Sinar pedang yang berkumpul membuyar menjadi sinar terang bagaikan lentera yang dinyalakan. Kadang-kadang terlihat sebaris sinar yang lebih terang berkelebat. Persis seperti petir yang menyambar. Sinar metu, Tokubuti semakin tajam. Dari jarak yang jauh dia sudah dapat merasakan percikan nyari yang ditimbulkan oleh hawa pedang tersebut. Namun Tokubuti bukanlah tokoh nomor satu kalau demikian saja sudah kelebahkan. Tongkat kepala naganya memang terpaksa dilepas oleh tangannya. Tongkat itu melayang di udara kemudian menancap di dalam tanah. Tiba-tiba Tokubuti menggelindingkan badannya di atas tanah. Sinar pedang mulai menyurut. Tokubuti mengambil posisi setengah berjongkok. Tangannya menghantam ke atas. Sinar merah sekali lagi memenuhi angkasa. Lalu terlihatlah sesuatu yang mengejutkan. Warna kulit tubuh Tokubuti ikut berubah menjadi merah. Seakan-akan ada darah yang mengalir lewat celah-celah pori-porinya. Wajahnya juga mengalami perubahan. Tokubuti seperti berubah menjadi orang lain. Apa yang terlihat bukan wajah laki-laki itu sebelumnya. Ikat rambutnya terlepas dan rambutnya melambai-lambai oleh embusan angin. Chi Xiong Tojin mengikuti perubahan itu dengan perasaan tegang. Wajahnya pucat pasi, mitkip mokeng tingkat 8 katanya seperti memperingatkan dirinya sendiri. Tidak salah sahut Tokubuti. Sepasang telapak tangannya yang semerah darah segera diluncurkan ke depan. Pedang di tangan Chi Xiong Tojin tidak dapat dipertahankan lagi dan lepas seketika sekali lagi Tokubuti mengangkat telapak tangannya. Pedang Chi Xiong Tojin yang terjatuh di tanah seperti ditarik oleh magnet yang tidak terlihat dan dengan kecepatan tinggi menancap ke arah batu di belakang tubuh Tokubuti. Chi Xiong Tojin melancarkan sebuah serangan dengan kedua belah telapak tangannya. Tokubuti juga tidak kalah cepat. Sepasang telapak tangan segera terulur menyambut datangnya serangan itu. Belam, Tokubuti terdesak mundur tiga langkah. Namun tubuh Chi Xiong Tojin malah terpental dan melayang beberapa depa.